Pemirsa Wali Kota Solo bersama jajaran petugas Dinas Kesehatan Solo menyalurkan bantuan sembako untuk warga yang menjalani isolasi mandiri akibat pernah kontak dengan pasien yang terpapar virus corona. Selain sembako, bantuan yang diberikan berupa vitamin, masker, dan hand sanitizer untuk memenuhi kebutuhan warga selama 14 hari ke depan. Pada ahad siang, Wali Kota Solo menyerahkan bantuan kepada 62 warga yang saat ini dalam pantauan Dinas Kesehatan dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Salah satu yang menerima bantuan adalah tetangga pasien corona yang meninggal beberapa hari lalu, warga Semagi, kecamatan Pasar Kliwon Solo, yang dari hasil tracking kontak pernah berhubungan dengan pasien. Pemerintah Kota Solo sengaja memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian terhadap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri karena mereka harus berada di rumahnya dalam waktu 14 hari ke depan. Dari pantauan Dinas Kesehatan, ke-62 warga yang menjalani isolasi mandiri, semuanya dalam keadaan sehat. Mereka setiap hari dicek perkembangan kesehatannya oleh dokter dan akan segera dilakukan penanganan cepat jika muncul perubahan kesehatan. Selain menyalurkan bantuan, wali kota Solo juga memberikan sosialisasi kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan, makan yang bergisi, dan berolahraga teratur sebagai upaya meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat mencegah corona. Mengingat virus corona sudah menjadi wabah, seluruh masyarakat Solo dihimbau untuk tidak panik. Dengan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat Solo diajak bersama-sama melawan wabah corona. Jika bagi warga masyarakat yang menerima informasi HOK, mohon untuk segera melapor ke pemerintah kota atau saya secara pribadi, dan itu jangan disebarluaskan. Kalau nanti disebarluaskan, nanti akan terjerat undang-undang IT. Nah untuk itu, jangan percaya HOK, lebih percaya pemerintah kota. Pemerintah kota, pemerintah kecamatan, kelurahan itu sudah mau terjun seperti ini. Ini tujuan utamanya untuk melakukan pencegahan secara bersama-sama. Kalau pemerintah saja tidak mungkin itu bisa melakukan pencegahan secara merata. Sehingga dengan ditetapkan KLB ini, tujuan utamanya adalah yuk kita lawan COVID-19. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.